Wey, stay Halo, balik lagi ke channel Nyeriara Hari ini, aku mau buat makeup tutorial setelah lama bikin review produk So, kali ini akan bisa diberbeda karena aku bikinnya makeup tutorial Yeay Dan makeup kali ini juga gak makeup kayak biasanya Tapi ini makeup untuk ketemu mantan Gak, ini adalah makeup untuk buka puasa Yep, jadi kan menter lagi menyambut bulan ramadhan Pasti banyak banget acara bookbar yang diadain Banyak banget undangan bookbar sama temen SD, temen SMP, temen SMA, temen TK, temen Playgroup Temen, ya juga mungkin Atau bahkan sama, ya pasti ada deh gebetan kalian Atau mantan orang yang kalian suka tapi gak pernah ngelirik kalian gitu kan Ini adalah ajang paling bagus untuk membuat mereka menisal Itu menurut aku sih Soalnya aku sendiri pengen banget bikin mantan aku nisal Karena kenapa dia memilih untuk nyelingkuhan aku Gak, gak Skip Oke Sudah agak baper gue Kayaknya makeup kali ini dibuat senatural mungkin dengan beberapa alasan Tapi nanti akan aku jelasin alasan-alasan itu dalam videonya So, kalau kalian penasaran gimana cara bikin makeup tutorial yang kayak gini Untuk bikin mantan misal Skip on watching Oke, kita langsung aja makeupnya Pertama-tama Better Better And the better Adalah kalian pake primer Apa aja Ini primer Kenapa-kenapa kalian gak pengen nanti kalau misu kamu makan Ternyata salah tempat gitu kan Lagi Losing anak kuliahan Atau ya pokoknya Y-L-Y-Z generation ya Apa sih The generation tuh Suka tampak makan yang murah Which is panas kan Kalian gak pengen makeup kalian luntur Even itu natural Kalian gak pengen nih pokoknya Next adalah kalian pake BB cream Atau CC cream sebenernya Yang light coverage Jadi jangan sampai itu kayak coverage banget Just light coverage Aku bakalan pake ini sih sebenernya Harus lebih gelap Harus lebih Terang Oke, shy Next aku akan langsung aja blend Aki Beauty Blender Yang aku campurin sama VB Effector Ini yang buat pore control gitu Jadi dia juga bakalan bututin Fori-fori aku Yang gak asik Kalau kalian pengen hasil yang lebih coverage Dan lebih cream Kalian bisa pake seluruh sponge sebenernya Cuman akhir-akhir ini aku lagi males aja Nganteng aku pake seluruh sponge Jadi aku kemarin Gak pake seluruh sponge Nah setelah kalian ngerasa Kalau ini udah keblendingan baik Kalian bisa lanjut lagi Langsung pake concealer It's a must Untuk di bagian Yang pengen kalian highlight Ini sebenernya bisa kalian skip Kalau seandainya kantong mata kalian Gak segede gue Ini ya kantong mata aku sangat besar I still get this Oke untuk selanjutnya Aku bakalan pake alis dulu Ini dari Benefit yang Goof Proof I love this one Because dia punya spoolie yang kecil Yang bisa dibentuk Sesuai apa yang aku pengen It's really the love about this product is Harganya mahal bok Untuk buat alis ketemu Gebetan atau ngontan Bikin alisnya senatural mumpung Jadi Arahnya kalau bisa Kebawah aja Kenapa? Karena menurut pelitian yang Ketuju gue pra denger Saya dengan alis lakin kebawah Makin-lakin terlihat Lebih baik Asis kan Kalau alis bono aja gimana? Ai gapis Nah Adakah Eta 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 Awal Eta 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 Oke, next step kita bakalan pake eyeshadow yang warna yang natural Ini dari Nudes Palette Ini warna cantik-cantik banget, kalian bisa lihat Aku bakalan pake warna yang ini Nudes Transition Color, jadi nomor 4 Di seluruh kelopak mata bagian atas Sebenernya ini optional banget kan, setiap mantan itu punya tipe cewek Atau punya, jadi ada gini, dua hal yang perlu kalian perhatikan sebelum ketemu mantan Kalau kalian cukup pede banget dengan degi sendiri Which is, it's very good, and it's absolutely the thing that you have to do Kalau kalian cukup pede, kalian bisa pake makeup yang kalian suka Even it's bold, or it's too dark, or it's even gitu, apa ya Tapi kan kalau kalian pengen bare face aja, it's totally okay Sangat kalian nyaman dengan diri kalian yang seperti itu Jadi it's good, atau kalian dengan diri kalian tapi di-improve dikit Kayak misalkan kalian bimbitnya terlalu pucat, kalian bisa pake warna-warna yang emang bikin bimbit kalian tetap di-improve hidup Kayak gitu Next, setelah ini aku bakal pake ini, palette dari Icon Ini ada banyak banget warna-warna cantik juga Warna-warna ini pigmented sebenernya, tapi kalau dengan brush somehow dia nggak pigmented Aku juga bingung kenapa Aku bakal ngambil warna yang clay Kayak ini Untuk bagian outer corner aku Outer corner-nya bener-bener yang diuangin aja Ini warnanya rada puber gitu Untuk warna tengahnya You can choose it every color that you really want Perwarna tulis Perwarna yang kalian pengen Misalkan aku bakalan pake disini warna I will be hard to decide Aku bakalan pake warna fiery Yang warnanya pink sama plum Jadi aku akan gabungin kedua warna tersebut Berhasil yang cukup natural Bad coloring Untuk bagian bawahnya karena mata aku berkantong banget Kalian bisa liat Itu kantongnya gila banget Aku bakalan pake warna yang clay lagi Untuk di bawah under eye aku Sekarang kita akan next Lanjut ke bagian eyeliner Untuk eyeliner-nya aku bakalan pake warna coklat Jadi lebih natural Dengan ada Sedikit wing-nya Aku bakalan pake lankeng Ini yang aku gak tau apa Grandious Liner Aku lagi suka banget ini Kalau kalian pengen warna coklat yang natural It's really good Lucu sih sebenernya Soalnya dia gak waterproof tapi oil proof Jadi dia gak ilang Gak luntur Kalau kalian gak mengain air Padahal airnya takut tuh Tipikal yang Minyakan banget Jadi yang gak luntur Ini keras kepangin jangin Oke nanti aku bakalan Kita jepit di mata Untuk mulai jepit di mata aku Pake ini tuh satu Angkat ada ke angkat atas Keluarin dikit Angkat ke tepi Dua Angkat asas lagi Tiga Jadi itu bener alis Kamu tuh bisa naik gitu lah Kamu ngerasa keulang Kamu bisa nilangin Bisa kayak gini juga Tuh Dua Tiga 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 Lanjut adalah pake Belum maskara Jangan tanya kenapa Kalo gue lumatnya Berada bentakan Karena gue sebenernya gak bisa Pake mascara Makanya selalu ini Selalu pake Belum mata langsung Kalian pasti mau pake contour Gue juga mau pake Ini tadi Ini adalah contournya Pixi Yang sama single palette Ini Ini bahkan Video Ini aku pakein aja Langsung This natural Please make it natural As she can This natural Kalian gak perlu Tahu hasil pake ya Beb Kalo aku Merekaman Aku pasti akan pake Lebih tebel Daripada apa yang Aku pake sendiri Why? Karena kalo enggak Keliatan di kamera It's skin reset Tapi ya Begitulah Anyway Kalo ini yang fix itu Bagus ya Suka deh Kalian bisa lihat ini Minatrol Oke Baik Makasih Ini juga Itu kalo kemokok Mentor bagian atas Apa Anggak aja pake Lagian Idung 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 Itu Beda-beda Tiap orang Tandang Idung 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 Oke Untuk Setting Ini semua Gue lupa Banget Tadi Pake Harusnya Pake Ini Dulu Ini Cover All Bedak Sejenis Translucen Selanjutnya Adalah Pake Blush On Sebenernya Aku suami suka Blush Bersanya warna pink Cuman Sama Blush Ringnya Gaketemu Jadi Aku pake Warna Salmon Dari Pixie Ini Tolong Pipi Kalian Yang Chibi Chibi Abisnya Aku bakalan Pake Highlighter Which is Itu Sangat Optional Kenapa Aku bilang Optional Makan Kalau bisa Sebenernya Kalian Pake Blush On Yang Udah Ada Highlighter Contohnya Pack Favorit Gue Gaketemu Udah Tadi Aku Cari In Sangat Optional Untuk Pake Highlighter Kalau Fondisinya Kayak Gini Kenapa Aku bilang Optional Soalnya Lo Gak Lagi Kepesta Gitu Dan Kalo Buka Bersama Aja Pake Highlighter Itu So Much Makanya Aku bakalan Pake Diamond Campur Fairy Dari Palette Ini Untuk Jadikan Highlighter Karena Dia punya Hal Keliatan Gak Gitu 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 Gak Kayak Ini Lebih Pucet Jadi Jadi Highlighter Juga So Untuk Alternative Highlighter Kalo Gak Ada Saya Pake Si Absurd Nih Ini Kalo Bukan Gak Gak Pake Terlalu Highlighter Soalnya Kalo Terlalu Highlighter Terlalu Highlighter Itu Gak Lujur Banget Buat Ketemu Mantan Apalagi Jadi Kayak Pasti Mau Di Ngomongin Next Adalah Hal Yang Paling Penting Menurut Gue Yang Terakhir Adalah Soal Lipstick Lipstick Itu Sendiri Ini Aku Pake Memelin Yang Shade Beige Revolt Revolt Ini Kenapa Aku Bilang Just Just Kind Of Lipstick Pakai Lipstick Yang Bukan Liquid Lipstick Ata Apalagi Liquid Matte Soalnya Ketika Kalian Buka Bersama Ya Aku Tahu Kalian Itu Lipstick Bakalan Lebih Stay Longer Lebih Tahan Lama Gak Per Touch Tapi Pasti Keliatannya Apalagi Cowok Cowok Kan Ngeliat Dia Kaya Pas Lutang Pake Lipstick Matte Dia Ngeliat Kayak Itu Caya Makeupan Itu Paradigma Simple Yang Ngeselin Karena Ya Gue Kapan Gue Kapan Kapan Cuma Lo Bisa Ngomong Gue Cuma Pakai Lipstick Yang Pake Liner Dan Cowok Ngetep Bilang Lo Pake Kapan Tapi Ketika Lo Pakai Lipstick Kayak Gini Lama 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 Apa Yang Aku Fikirkan Tapi Bukan Berarti Semua Berpikir Seperti Itu Apalagi Cewek Cewek Yang Bila Kaya Enggal Gak Mungkin Kayak Gitu Atau Kalau Bisa Aja Cowok Lo Itu Emang Berberkiran Terbuka Tapi Perlif Me Guys Gak Banyak Cowok Yang Berberkiran Terbuka Even Cowok Gue Sendiri Dia Melihat Berberkiran Lipstick Me Atau Belang Gak Masalah Dengan Ketika Lo Pake Lipstick Gini So My Advice Is Kalau Kalian Pengen Ketemu Sama Mantan Gebetan Atau Cowok Yang Kalian Sukain Pengen Bojese Please Pake Lipstick Yang Waranya Lebih Natural Karena Basically Sebuah Cowok Yang Lebih Suka Cowok Natural Nah Sekarang Aku Bakal Masih 4 Tips Ketika Kalian Ketemu Sama Mantan Gebetan Atau Bojese Yang Yang Menurut Kalian Harus Digam Sal So Pertama Pastiin Kalian Untuk Mandi Pagi No Maksudaku Pastiin Sebelum Kalian Ketemu Kalian Dalam Kadaan Bersih Jadi Gini Meskipun Kalian Bakal Dateng Kelat Gapapa Asal Kalian Dateng Dengan Kadaan Kalian Udah Bersih Udah Wangi Udah Fresh Jangan Sampai Pas Kalian Pulang Kantor Kumul Kumul Masakin Untuk Dateng Tapi Kadaan Dikana Kumul Kayak No No It's a Big No Kalian Dateng Dengan Kadaan Yang Lebih Yang Well Gitu Loh Kaya Well Dressed Dan Ya Tampil Oke Gitu Loh At least Jangan Sampai Kalian Dateng Yang No Maksudnya Jangan Sampai Dateng Yang Kucel Kumul Makeup Tapi Kalian Mukanya Kayak Capek Itu Kayak Gak Banget Gitu Loh Guys Jadi Mending Kalian Pulang Dulu Mandi Dulu Baru Kalian Kesana Atau Malah Kalo Ketempat Ada Tempat Fitness Kalian Mandian Tempat Fitness Kalo Gak Salah Sangat Aku Tempat Fitness Itu Bisa Dateng Perhari Gitu Untuk Dateng Doang Yang Loh Masalah Yang Kedua Adalah Kalian Harus Kumur 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 Literally Harus Kumur Kumur Kenapa Aku Kumur Kumur Karena Kalian Udah Seharian Puasa Pastinya Gak Mungkin Kalian Dateng Dengan Kucuk Kucuk Pas Ngomong Hai Kayak Ger Yang Semua Itu Gak Banget Guys Jadi Kalo Emang Kalian Pengen Dateng Dan Ketemu Please Kumur Kumur Pake Apa Aja Deh Maksudah Gak Pake Penyegar Penyegar Kayak Gini Ini Dari Sensodyne Ini Alkohol Free Jadi Kaya Aman Kalo Ketelen Gak Ketelen Juga Tapi At least Dia Gak Masalah Gitu Kalo Kalian Emang Ketelen Even Ketelen Ketelen Gak Sengaja Tapi Jangan Ditelen Oke Ini Tetep Menyegar Bukan Minuman Bukan Lagi Estoger Ataupun SOR Warna Nah Yang Ketiga Adalah Kalian Dateng Kesana Kalo Bisa Jadi Diri Kalian Sendiri Tadi Aku Udah Kasih Adorsi Tapi Sebenernya Jadilah Tetep Diri Kalian Sendiri Dengan Yang Lebih Baik Misalkan Ketemu Mantan Pasti Waktu Ketemu Mantan Kalian Punya Etitude Yang Kurang Baik Let's Say Kalian Dulu Suka Minta Dibayarin So Dateng Sana Harus Bayarin Sendiri Ya Pasti Mas Pastinya Kan Bayarin Sendiri Cuman Tunjukin Etitude Yang Lebih Baik Atau Kalian Dulu Suka Kentet Sembarangan Please Atau Mungkin Dulu Kalian Suka Ngomong Yang Kasar Suka Maybe Suka Yang Apa Sih Ngeliatin Orang Berhentilah Mencobalah Untuk Tidak Melakukan Hal Tersebut Kembali Karena Ini Juga Ajang Bisa Diperbaikan Diri Bukan Sekedar Untuk Ketemu Mantan Untuk Menurbaiki Diri Kalian Sendiri Which Is May Be Good Kita Gak Pernah Tahu Kalau Ternyata Teman Tiba Mantan Lo Pengen Balikan Dulu Dengan Santanya Ngomong Kamu Udah Bekas Atau Sejendisnya Yang penting Adalah Kalian Dateng Kesana Dengan Niat Yang Yang Apa Yang Bertujuan Memerbaiki Diri Kalian Sendiri Yang Keempat Sekaligus Yang Terakhir Adalah Ini Gue Ngomong Panjang Yang Keempat Adalah Yang Terakhir Kalian Kesana Kalau Bisa Bawa Buah Tangan Bukan Aku Berarti Ngomongin Kalian Bawa Oleh Oleh Tapi Kalian Kesana Bawain Tunjukin Kalau Emang Lo Pernah Jadi Mantan Pereman Kayak Gue Eh Lo Dateng Dengan Bawa Misalkan Bawa Cookies Atau Makanan Buatan Lo Dengan Tujuan Emang Lo Pengen Sharing Ke Mereka Bukan Lo Jualan Ya Bisa Juga Lo Dateng Kesana Terus Jualan Eh Gue Open PO Buat Makanan Lebaran Nggak Kalian Dateng Kesana Dengan Kue Buatan Kalian Atau Kue Kalian Beli Menunjukin Kalau Emang Kalian Lebih Nice Dari Yang Sebelumnya Lebih Apa Ya Lebih Membuka Opportunity Untuk Kalian Juga Buat Teman Teman Yang Lebih Loyal Ke Kalian Karena Kalian Emang Loyal Juga Ke Mereka So Itu Menurut Aku Kalian Bawain Makanan Kecil Kecil Untuk Mereka Buat Sambil Santai Santai Apalagi Kalau Kalian Tipe Orang Yang Tertutup Ketika Kalian Tertutup Kalian Bawa Makanan Kalian Danteng Ada Yang Mau Coba Nggak Gitu Kan It Might Be Good Gitu Menurut Aku 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 Bertarung Dengan Keadaan Di Mana Aku Anak Yang Tertutup Sebenernya Ini Kalau Ada Melogor Lihat Ada Yang Percaya Nggak Tertutup Tapi Kayak Gitu Everything Concern Kalian Adalah Berfokus Pada You Are Good And What You Will Tell Apa Yang Kalian Lakukan Adalah Untuk Kebaikan Gitu Lagian Gak Ada Salah Yang Untuk Kalian Share Kayak Gitu So Itu Dulu Dari Aku Guys Maaf Ya Kalau Tips Saya Rada Rada Ngaco Kalau Kalian Pengat Tips Komentar Dan Saran Let Me Know Below Karena Aku Seneng Banget Bisa Komentar Komentar Kalian Oke See you Guys Next Video Mwah